Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan saya dia di Galeri Senapan Angin Untuk kalian yang di rumah gimana nih kabernya Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dilagarkan musikinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya, amin Oke kali ini tuh saya akan mereview Senapan Angin Predator Practical ya Untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Tonton video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke saya tuh akan membahas dari ujulara sampai proper ya Kita akan membahas dari depan dulu Kita akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras Untuk larasnya ini menggunakan laras baja simples ya Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm Alurnya alur 12, OD-nya 14 Dan pastinya di ujung laras pasti ada penutup laras ya itu pasti ada Untuk penutup laras ini sebagai variasi ya Bisa juga kalian ganti menggunakan peredam Jika kalian suka senyap-senyap itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam ya Dan setiap pembeliannya di galeri Senapan Angin itu akan kasih kalian boris peredam Yang super senyap OD-38 Intinya peredamnya besar banget ya Dan OD-nya itu sudah OD-38 Untuk tabungnya, tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Dan diantara laras dengan tabung pastinya ada cincin laras ya Disini itu sudah dilengkapi dengan satu cincin laras pastinya Fungsi cincin laras itu apa sih? Fungsi cincin laras itu berfungsi untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung Sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang ya saat kalian gunakan untuk berburu Dan kalau kalian untuk berburu itu pastinya akan tepat sasaran Karena sudah ada cincin laras Kalau misalnya tidak ada cincin laras itu akan goyang ya Dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu tidak akan tepat sasaran Makanya disini itu dilengkapi dengan cincin laras Dan untuk pengisian angin, untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya Dan untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini kupler Dan untuk pompanya, pompanya sudah menggunakan pompa PCP Artinya mudah banget ya Artinya sudah menggunakan mini kupler dan pompanya sudah menggunakan pompa PCP Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas anginnya pastinya ada di manometer ya Untuk panometernya ada di sebelah sini Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi ya Jangan sampai di nolkan Biar senapan anginnya itu tetap awet pastinya Dan tabungnya tidak mudah bocor Ingat ya intinya itu jangan di nolkan dan juga jangan dilebihkan Oke selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 7 full CNC Dan untuk pengisian pelurunya Pengisian pelurunya itu ada di tengah-tengah chamber ya Dan untuk pengisiannya itu bisa kalian isi dengan magazin Dan juga kalian bisa isi dengan single suit Dan untuk di atas chamber pastinya ada lem mounting ya Atau penaruh teleskop Intinya itu lengkap banget senapan anginnya ini Untuk tarikannya Tarikannya ada di sebelah chamber Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever ya Sudah tidak menggunakan tarikan grander lagi Sehingga itu mudah banget saat kalian gunakan untuk berburu Dan pastinya ringan banget ya Karena tarikannya itu sudah menggunakan tarikan seat lever Dan untuk triggernya Triggernya ada di bawah sini ya Dan untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik Dan di atas triggernya itu sudah ada safe trigger Tiga atau pengaman picu Fungsi pengaman picu itu sebagai pengaman ya Jika kalian sudah tidak gunakan senapan angin ini Itu kalian bisa pencet pengaman picunya Atau safe trigger Biar itu senapan anginnya tidak dipakai sembarang orang Misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget ya Karena senapan angin ini bukan mainan gitu Dan untuk bagian setelan power Setelan powernya ada di dalam sini ya Dan setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri Untuk small game dan ke kanan big game Untuk small game itu pastinya untuk buruan kecil ya Semisal buruan kecil itu kayak burung, tupai, dan lain sebagainya Dan untuk big game itu untuk buruan besar ya Semisal buruan besar itu kayak baby, biawa Intinya buruan besar yang berkati 4 Sampai saya akan membahas ke bagian popor ya Untuk popornya ini menggunakan popor maju mundur Popornya itu pastinya bisa dimundurkan seperti ini ya Dan bisa dimajukan intinya seperti itu Dan di belakang popor pastinya ada sandaran bahu Yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget ya Karena pembuatannya dari karet mentah gitu Oke selanjutnya saya akan membahas tentang harga senapan angin predator taktikal ini ya Untuk harga senapan angin ini hanya 3 juta 300 saja Ya intinya murah banget ya Dan pastinya sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya Pastinya ada 7 bonus Bonusnya ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, peredam, dan juga STKS Intinya ada 7 bonus ya Intinya bonusnya banyak banget Cepat cepat kalian order Jangan sampai kehabisan senapan anginnya Dan untuk ongkos kirimnya itu cuma 100 ribu saja Kecuali Maluku dan Papua ya Karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal Intinya kalian yang di luar Maluku dan Papua Itu cepat-cepat kalian order Jangan sampai kehabisan 300 ongkirnya gitu ya Dan pastinya itu sekalian itu sudah mendapat bonus ya Intinya ada 3 bonus Kalian bisa pilih salah satu bonusnya Di antara bonusnya itu ada Taos, Minis, dan juga Tripod Ini kalian bisa pilih salah satu bonusnya Dan untuk cara pembayar pembeliannya Kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini Dan untuk cara pembayarannya Pastinya ada 2 cara ya Ada cara TOD dan juga transfer atau bayar di tempat Untuk cara TOD itu gampang banget ya Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa digunakan DP sebesar 100 ribu saja Untuk tanda jadi keseriusan Anda Dan untuk cara transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi Oke itulah sedikit review dari saya Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk kritik dan saran tulis di kolom komentar Saya Dia, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah